Arsenal kembali ke puncak klasemen setelah menghajar Chelsea 3-1 dalam laga pekan ke-34 Liga Premier Inggris di Stadion Emirates pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Martin Odegaard mengemas dua gol dalam pertandingan ini dan gol lainnya dicetak oleh Gabriel Jesus. Sementara Chelsea hanya bisa memperkecil ketertinggalan di babak kedua melalui gol Noni Madueke. Arsenal yang tampil di hadapan pendukung setianya mengawali pertandingan dengan inisiatif menyerang pada menit ke-4. Granit Saka sudah nyaris membawa The Gunners unggul namun upayanya digagalkan Kepa Ariza Balaga. Gol pembuka The Gunners lahir ketika laga memasuki menit ke-18. Martin Odegaard mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan tarik Saka. Odegaard sukses menggandakan keunggulan tim tuan rumah pada menit ke-31. Lagi-lagi berawal dari umpan Saka, Odegaard melepas tembakan terukur yang gagal di jangkau Kepa. Keunggulan dua gol The Gunners makin membuat pasukan Mikel Arteta bersemangat. Pada menit ke-34, Gabriel Jesus sukses menciptakan gol ketiga Arsenal setelah memanfaatkan kemelut di muka gawang. Skor 3-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Meski telah unggul tiga gol, Arsenal tetap menekan lini belakang Chelsea di awal-awal babak kedua. Gabriel Magalhaes nyaris mencetak gol ke-4 Arsenal pada menit ke-51. Namun, upayanya digagalkan Thiago Silva di garis gawang. Namun, kebiasaan Arsenal nampaknya tidak berubah. Arsenal mulai menurunkan tempo di pertengahan babak kedua. Hal itu membuat Chelsea sukses memperkecil ketertinggalan pada menit ke-65 lewat aksi Noni Madueke yang memaksimalkan umpan kiriman Matteo Kovacic. Gol Madueke menjadi pelecut semangat The Blues. Mereka mulai percaya diri dan mampu merepotkan lini belakang Arsenal di pertengahan babak kedua. Arsenal kembali keluar menyerang di 10 menit pamungkas pertandingan. Meski mampu menciptakan peluang, Arsenal tidak berhasil mencetak gol tambahan. Skor 3-1 pun tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Di pertandingan kali ini, Kiwi Orp bermain lumayan bagus. Tidak seperti biasanya. Namun, kemenangan Arsenal nampaknya memakan korban. Gabriel Magalhaes nampaknya mengalami cedera. Di pertandingan selanjutnya, melawan Newcastle merupakan tantangan sebenarnya buat Arsenal. Di pertandingan kali ini, Arsenal cukup beruntung karena finishing lawan kurang bagus. Selepas dari itu, semua hasil yang begitu menggembirakan mengingat Arsenal baru saja melalui bulan April dengan buruk. Hanya 3 hasil imbang didapat yang ditutup dengan kekalahan 1-4 dari Manchester City pekan lalu. Membuat Arsenal didepak dari puncak klasemen Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak Agustus. Arsenal yang selalu memegang kendali perburuan gelar juara musim ini, kini jadi menggantungkan nasibnya ke City. Meskipun begitu, Arteta sudah senang melihat Arsenal bisa tampil seperti sedia kalah. Selama 60 menit awal, saya rasa tim bermain sangat baik. Kami butuh tampil seperti biasanya. Dan inilah Arsenal yang saya inginkan. Ujar Miket Arteta di BBC Sport. Kecepatan, kualitas, pergerakan, dua gol indah. Kami mampu menyatu dengan penonton dan membuat atmosfer luar biasa. Mereka mendukung penuh dan kami ingin memuncaki klasemen lagi. Kami sudah melakukannya dan senang berada di puncak. Tegas Arteta Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun syarat, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!